Bagaimana Pak Anies, Pak Ariza? Ayo galang suara masyarakat jika benar-benar berkomitmen mendorong penjualan saham bir milik Pemprov DKI. Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Presiden Jokowi Dodo akhirnya mengumumkan mencabut lampiran terkait dengan investasi baru dalam industri minuman keras atau miras yang mengandung alkohol pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Keputusan Presiden Jokowi mencabut dasar hukum investasi baru di industri miras tersebut terjadi setelah munculnya penolakan dari berbagai pemuka agama. Rencana pembukaan keraan investasi miras tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres tersebut merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aturan itu, investasi miras boleh dilakukan di Papua, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. Perpres itu juga membuka peluang investasi serupa di daerah lain. Masalahnya, meski bertujuan baik, tidaklah semua investasi meski dibuka selebar-lebarnya. Hanya investasi yang membawa manfaat yang boleh dibuka, bukan investasi yang justru merusak moral bangsa. Telah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NO, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini, saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut. Empat jempol untuk Presiden Joko Widodo yang mencabut lampiran perpres tersebut. Pujian pun mengalir, akhirnya belei tentang minuman keras itu dicabut. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Asrorun Ni'am Soleh mengatakan, Presiden telah merespon secara bijak aspirasi yang hidup di tengah masyarakat. Asrorun Ni'am juga mengapresiasi keseriusan pemerintah, pendengar aspirasi masyarakat, dan juga bersama-sama meneguhkan komitmen kemaslahatan bangsa. MUI berharap ini menjadi momentum peneguhan komitmen untuk menyusun berbagai regulasi yang memihak kepada kemaslahatan masyarakat dan juga mereview seluruh ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat, ujarnya. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir pun mengatakan, tindakan Presiden itu merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif masyarakat demi kemaslahatan bangsa. Masih terbuka banyak bidang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi dan investasi di negeri ini, ujar Haidar. Ketua Lapes dan PBNU Rumadi Ahmad mengatakan, Presiden Jokowi benar-benar telah mendengarkan suara publik dan merespon dengan baik. Hal ini menjadi pembelajaran yang baik bahwa setiap perumusan kebijakan publik, terutama hal-hal yang sensitif, yang potensial kontroversial, membutuhkan mendengar suara publik. Hal ini perlu dilakukan dalam proses penyusunan, bukan ketika regulasi sudah disahkan, ujarnya. Respon pemerintah dengan mencabut belei tersebut patut diapresiasi dan juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak anti-kritik. Kesan bahwa pemerintah memaksakan pendapat dan tidak mendengarkan rakyat pun terbantahkan. Namun, munculnya polemik dan kontroversi atas kebijakan pemerintah tidak hanya satu dua kali terjadi loh di negeri ini. Dan hal itu bukanlah hal yang dibanggakan. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Doni Gahral Adian mengungkapkan keriuhan yang terjadi akibat lampiran pembukaan investasi baru dalam industri minuman beralkohol pada PR Pres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah ke depan. Saya kira ini menjadi masukan berharga dalam penyusunan peraturan presiden atau peraturan pemerintah ke depan. Setiap peraturan pasti akan mengakomodasi semaksimal mungkin suara publik, ujar Doni. Sedianya, ia mengatakan perumusan PR Pres 10 tahun 2021 pemerintah sudah melibatkan kelompok masyarakat. Hanya saja muncul dinamika yang berbeda saat regulasi tersebut sudah diterbitkan. Saya kira sudah ada pelibatan. Tapi memang pada perkembangan terakhir ada aspirasi dari berbagai kelompok untuk merevisi, mengevaluasi kembali para pres tersebut, tuturnya. Ia juga memastikan bahwa sikap pemerintah yang dengan mudah mengevaluasi peraturan setelah muncul dorongan dari publik tidak akan mengganggu iklim investasi di tanah air. Tidak semua peraturan perundangan akan dicabut ketika ada keriuhan publik. Ini salah satu saja karena memang dinamika terakhir mengisyaratkan bahwa lembaran yang mengatur investasi Minol perlu dievaluasi. Sebenarnya mengapa sih pemerintah memunculkan rencana pembukaan investasi baru di industri miras? Kepala BKPM Bahlil Lahadahlia menegaskan kebijakan soal investasi minuman beralkohol ini bertujuan untuk mengambangkan industri alkohol dengan memanfaatkan kearifan lokal di empat provinsi yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua. Salah satu pertimbangan ini hanya untuk beberapa provinsi karena di daerah tersebut ada beberapa kearifan lokal jadi dasar pertimbangannya memperhatikan masukan pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal, ungkapnya. Bahlil juga mengatakan bahwa aturan perizinan membuat produk minuman beralkohol sudah ada sejak tahun 1931 atau sejak zaman Indonesia belum merdeka. Bahkan sampai saat ini menurutnya sudah ada 109 izin pembuatan produk minuman beralkohol di 13 provinsi di Indonesia. Perizinan ini terus berlanjut baik zaman sebelum merdeka, setelah merdeka, baik itu Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, pemerintah terus berganti sampai sekarang. Ini tidak lain dan tidak bukan. Maksud saya ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa perizinan ini sudah terjadi sejak pemerintahan pertama sampai sekarang. Dan jangan kita salahkan satu sama lain, ungkap Bahlil. Perizinan industri miras memang sudah ada sejak dulu, tapi apakah pemerintah lupa? Miras merupakan produk yang dikenakan cukai. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah konsisten untuk membatasi produksi dan distribusinya. Dengan mengizinkan industri baru masuk berinvestasi di minuman keras, berarti investor raksasa, baik dalam negeri maupun luar negeri, bisa memproduksi miras secara masif. Sebab, meskipun aturan tersebut membatasi industri di empat provinsi, namun bisa diatur lagi oleh pemerintah daerah. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai, aturan investasi miras di beberapa provinsi tentu mengelanggar filosofi produk yang dikenai cukai. Perpres tersebut anti terhadap pengendalian miras yang seharusnya dibatasi. Itu hal yang tidak pantas. Dan melanggar filosofi produk yang dikenai cukai, yaitu harus dikendalikan dengan ketat, bukan malah diperluas produksinya, kata Tulus. Dengan demikian, minuman keras atau minuman beralkohol seharusnya masuk ke dalam daftar negatif investasi. Apalagi, pembukaan investasi minuman keras di Indonesia juga dinilai berkualitas rendah. Pemerintah jangan gampang obrol investasi, tapi kualitasnya rendah. Masih banyak kan investasi yang lebih berkualitas dan berdampak positif ke kesehatan maupun penyerapan tenaga kerja, ungkap ekonomi indef Bima Yudistira. Bima menambahkan bahwa sumbangsi cukai dari minuman beralkohol adalah kurang dari 5% pendapatan cukai di APBN. Dan masih kalah jauh dibandingkan dengan cukai rokok yang mencapai 95%. Ini berdasarkan data Kementerian Keuangan pada 2020. Jadi tidak signifikan juga sumbangsi minuman beralkohol ini kan? Ungkapnya. Komisaris Utama PT Delta Jakarta TBK, Sarman Simanjorang pun menghargai keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran terkait investasi baru dalam industri minuman keras atau miras yang mengandung alkohol pada PR Press nomor 10 tahun 2021. Kami mengapresiasi atas sikap pemerintah yang merespons berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. Ini langkah yang tepat untuk menghindari pro dan kontra di kalangan masyarakat, ungkap Sarman. PT Delta Jakarta diketahui bergerak dalam pembuatan dan distribusi bir dengan merek dagang angker, Kastburg, San Miguel, San Midglide, dan Kuda Putih. Menurut Sarman, ketimbang menimbulkan polemik di masyarakat, lebih baik menciptakan suasana yang kondusif. Cukuplah industri yang selama ini berinvestasi lama di Indonesia lebih diberdayakan. Keberadaan kami sudah cukup memenuhi kebutuhan wisatawan dan ekspatriat yang ada di Indonesia, jelas Sarman. Jelas Delta Jakarta gembira, sebab tertutup kemungkinan muncul pesaing baru dalam industri minuman keras di Indonesia. Apalagi di saat yang sama, muncul dorongan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melepas kepemilikan sahamnya di PT Delta Jakarta. Jangan lupa, itu salah satu janji kampanye Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno saat itu loh. Hingga kini, rencana pelepasan saham bir milik Pemprov DKI Jakarta masih terganjal restu di DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksipan DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto mengusulkan adanya pelibatan masyarakat dalam rencana penjualan saham milik Pemprov DKI di PT Delta Jakarta TBK yang merupakan produsen angker bir. Jika hasil penjualan saham tersebut ke depannya untuk kemanfaatan masyarakat Jakarta, maka Pemprov DKI sebaiknya meminta masukan masyarakat terkait penjualan tersebut, kata Bambang. Selama ini, sambungnya, Pemprov DKI selalu mengatakan bahwa rencana investasi saham Delta terganjal restu DPRD DKI. Untuk itu, menurutnya, suara-suara masyarakat harus didengarkan. Hasil pendapat dari masyarakat juga bisa menjadi dasar Pemprov DKI untuk terus mendorong rencana penjualan saham kepada DPRD, ungkap Bambang. Bagaimana Pak Anies, Pak Ariza? Ayo galang suara masyarakat, jika benar-benar berkomitmen mendorong penjualan saham bir milik Pemprov DKI. Kalau hasil penjualan sahamnya untuk kemaslahatan masyarakat DKI Jakarta, mengapa takut? Tapi kalau niat menjual, loh ya.